Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat pagi di kota Surakarta jadi hari ini akan saya hari ini akan saya hari ini saya akan hunting di Jepel berapa ya pokoknya di situ dekat stasiun salabalapan saya bisa sarapan nih disini nih ini untuk kedua kalinya saya makan disini dulu pernah tahun yang lalu saya makan disini dan luar biasa sih makanannya enak terus murah juga luar biasa pokoknya teman-teman kalau mengunjungi kota Surakarta kotanya ya pokoknya di sana tuh ke arah terminal Tirtona diserangkan nanti nih kekir ini arah ke stasiun salabalapan nanti saya akan hunting di dekat stasiun salabalapan ini kalau teman-teman nyari sarapan di kota Surakarta ya di kotanya nih mampir di warung bunde luar biasa nih udah lebih murah makanannya enak lagi patokannya dimana ya udah jauh dari Jepelnya ikutin weh nah patokannya nih kalau ke arah kanan itu Jepel di dekat stasiun salabalapan yang hilang baik itu loh nah disitu tuh patokannya nanti belok kiri nah itu warungnya disitu nih temen-temen wajib nih kalau ke Surakarta nyari yang murah bisa mampir baru makan si budaya itu udah mamurah gitu ya banyak lagi luar biasa pokoknya soalnya untuk kedua kalinya seks itu makan soto aja itu cuman 7.000 gitu sedangkan kalau teh anget doang kayaknya sih gratis teh anget doang terus tadi saya makan tuh nasi soto tambah gorengan satu tambah teh manis anget tuh cuman 10.000 berarti bisa dibilang sotonya itu soto campur nasi itu 10.000 eh 10.000 soto campur nasi itu 7.000 gorengan 10.000 dan teh manis anget tuh 2.000 eh murah banget luar biasa disini mungkin Oh makan dengan menu yang seperti itu di kota saya mungkin kena 12.000 13.000 kali bisa dua kali lipatnya hampir dua kali lipatnya kali ya luar biasa dan saya akan hunting sebentar di deket JPL berapa ya namanya berarti tuh ya nanti lihat deh ke sana oh ya deket stasiun solo balapan ya nggak jauh yang silang ek itu loh yang background kearah timurnya itu Masjid Sekjayet Surakarta kebetulan akan ada kereta yang lewat kita lihat nih kereta apa yang lewat nih masih pagi sih sekarang masih jam 7 oh ternyata langsiran doang langsiran lokomotif ya udah gimana keseruan hunting saya pada kali ini di kota Solo atau kota Surakarta yuk tonton terus video hunting saya sampai habis nah di sana tuh Masjid Raya Seh Jayet Surakarta ya teman-teman nah ini adalah jalur-jalur rel kereta api tuh yang X jatuh nyilang kayak gini jalur-jalurnya luar biasa jadi kalau yang karasona itu tuh jalur kereta yang mengarah ke arah stasiun Semarang Tawang via kedung jati lalu yang ke arah kanan ini mengarah ke arah operasi berapa ya Madiun ya 7 ya kalau nggak salah ya daerah operasi 7 Madiun arah lurus terus dan kalau jalur rel kereta api yang karasona tuh gitu ngarah ke arah Yogyakarta stasiun sononya itu setelah solo balapan itu arah ke stasiun Purwosari kalau nggak salah ya Nah kalau yang sono saya lupa udah lama saya enggak ada kereta karasona karasona juga lupa stasiun apa yang namanya ya itu ini adalah JPL 116 dan jalan lainnya adalah jalan jenderal siswando super teh siswando Parman kalau jalan yang karasona itu bisa nembus nanti ada pertigaan lagi ke kiri Tirton adik kalau ke kanan gak tau sih arahnya ya kalau yang pasti bisa karena mesjid cek kalau lewat kanan ini ada jalan raya segini juga nih lurus-turusnya saya enggak tahu sih kemana belum pernah soalnya kalau andaikan ke arah kiri ini bisa karena stasiun dari kalau mau stasiun salat eh kalau mau dari stasiun balapan ke sini nih bisa naik motor lima menit mungkin ongkosnya cuma 15.000 lah kalau jalan kaki lumayan sekitar 20 menit atau 15 menit kali ya karasona juga Surakarta kotanya semoga sih ada kereta yang unik nih yang lewat oh ini ada mobil bis Rosalia indah dia startnya itu dari Karanganyar menuju ke Jakarta gitu ya SHD 113 ke Jakarta pakai Tanggerang ya kurang tahu nih saya nih Rosinnya ini tak ke Jakarta entah Tanggerang ini ada lagi mobil bis apa nih sekalian nanti di sini mana hunting kereta juga ada tunggal darah putra Wah luar biasa lu ada mirahan di tujuan ke ke Surabaya belakangnya diikuti Bangau Mas nih kayaknya Oh lintas pariwisata dia kayaknya 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 dia habis mampir di masjid sejaya kayaknya memang bisa bakalan lewat sini ya soalnya disana tuh adalah terminal Tirtonadi mungkin mobil bis yang dari atau menuju ke Surabaya kayaknya kayaknya lewat sini deh soalnya beberapa kali saya lihat sih dari tadi ada bis yang trayek Surabayaan gitu pasti lewatnya sini dia telah dulu saya pernah tunik bis dari terminal nggak terminal Tirtonadi nya sih diagen tapi deket terminal Tirtonadi dia lewatnya Tuk Sono kalau karena Jakarta sama gak lewat sini lewat Tuk Sono langsung masuk tol-tol apa ya dulu ya lupa eh Hi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati